Link streaming pernikahan Tarik Alia, Lesti Kecora dan Rizky Bilar menghadiri di acara pernikahannya Tarik dan Alia. Pasangan selebritis Tarik Alia akan menggelar akad nikah pada Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024 di Raffles Hotel Jakarta. Lesti dan Rizky Bilar mau jadi saksi pernikahan Tarik Alia. Klik link streaming pernikahan Tarik Alia di bawah ini. Akad nikah berlangsung pada Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tarik dan Alia Masait resmi berpacaran pada September tahun 2023. Pada, tanggal 23 Juni tahun 2024, Tarik resmi melamar Alia setelah sembilan bulan menjalin asmara. Akad nikah Tarik Halilintar menggunakan hadar pangi. Alia Masait lengkap dengan paes di wajah Alia yang membuatnya terlihat semakin memesoran. Resepsi berlangsung di hotel yang sama pada malam harinya. Royal banget! Leslar Lovers beri kejutan spesial untuk Rizky Bilar dan Lesti Kecora. Pasangan selebriti fenomenal, Rizky Bilar dan Lesti Kecora, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, bukan karena kabar kurang menyenangkan, melainkan karena kejutan manis yang mereka terima dari para penggemar setianya. Selengkapnya simak ulasan di bawah ini. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rizky Bilar membagikan momen bahagia saat dirinya dan Lesti mendapatkan hadiah istimewa berupa sebuah motor baru. Hadiah tersebut diberikan oleh para penggemar yang menamakan diri mereka Leslar Lovers sebagai bentuk perayaan 4 tahun kebersamaan mereka dengan pasangan selebriti. Tidak terasa sudah 4 tahun keluarga Leslar Lovers menemani kami sejak pertama kali bertemu 2020 lalu menyusul Rizky Lovers dan Lovers yang sebelumnya sudah bersama dengan kami masing-masing sejak 10 tahun. Lalu, 2014 tulis Rizky Bilar dalam keterangan fotonya. Terima kasih atas kesetian, dukungan dan doanya selama ini, kita pernah sama-sama direndahkan, dianggap remeh namun kita mampu bangkit kembali. Dari hati yang paling dalam kami sangat bersyukur punya keluarga besar seperti kalian. Semoga kita bisa ketemu di tanggal 28 nanti ya. BTW terima kasih atas kiriman hadiahnya, tambahnya. Hadiah motor baru ini tentu saja menjadi kecutan yang sangat menyenangkan bagi Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Hal ini menunjukkan betapa besarnya cinta dan dukungan yang diberikan oleh para penggemar kepada pasangan selebriti ini. Para penggemar pun turut memberikan komentar positif dan ucapan selamat atas hadiah yang diterima oleh idola mereka. Banyak di antara mereka yang merasa terharu dengan kecutan yang diberikan oleh Leslar Lovers dan berharap agar pasangan selebriti ini selalu bahagia. Masya Allah, penggil jana Leslar dan barokah resikinya KPD fans Leslar yang sudah seroyal seekor gini $10. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya gulis psik, tulis salah satu penggemar. Bang bikin adek cewek buat L dong. Tentar GW beli indeprintilan-perintilan cewek sebanyak-sebanyaknya, celetuk penggemar lainnya dengan nada bercanda, Judika jawab tantangan Lesti kolaborasi nyanyi lagu dan dud berjudul, Bukan Karena Tak Cinta. Kolaborasi Judika dan Lesti di lagu, Bukan Karena Tak Cinta, pada tanggal 7 Juni lalu, ternyata banyak menyebabkan perhentian penonton. Keduanya yang sama-sama penyanyi jebolan hajam pencarian bakat menyanyi ini dikenal memiliki kualitas suara yang kumah. Sehingga banyak kalangan yang meminta keduanya untuk berkolaborasi. Setelah single huetnya bergenre pop dirilis, Lesti Iseng menantang Judika untuk kolaborasi lagu, Bukan Karena Tak Cinta, yang dibuat bergenre danduk yang akhirnya terrealisasi dengan dirilisnya, Bukan Karena Tak Cinta, danduk kersion dan berjauh. Aplah tangkangan Lesti untuk Judika lewat duet versi danduk bersama ciptaan Enda dan Onci Ungu ini. Lagu yang dibidani melalui label rekaman 3D Entertainment dan Stream Entertainment Manajemen Artis Tempat Lesti Bernaung yang bekerja sama dengan PT 2 Anak Deo label rekaman Judika. Genre danduk siap diperdengarkan di seluruh digital streaming platform, Apple Music, Spotify, Langit Musik, YouTube Music, FB Music, Rebell, TikTok, TikTok, dan TikTok Music. Proses rekaman pun terbilang sedikit menarik karena tanpa disangka dan diduga Judika yang memiliki background penyanyi pop, justru menjadi vokal direktor Leslie. Kak Judika itu jago banget kalau udah nyanyi danduk. Dia salah satu penyanyi pop yang bisa menyanyikan lagu danduk dengan bagus, ironisnya aku malah yang diajarin dan dikasih tahu bagaimana cara menyanyi danduk yang pas, kata Leslie.